Pemirsa Menteri Pertahanan sekaligus Presiden yang terpilih Prabowo Subianto tiba di Kompleks Parlemen Senai Jakarta pada Rabu Siang. Keadiran Menhan untuk mengikuti rapat kerja terakhir Kementerian Pertahanan bersama dengan Komisi 1 DPR RI. Prabowo tiba di gedung DPR langsung disambut Wakil Ketua Komisi 1 DPR Sugiyono. Prabowo kemudian langsung bergegas menuju ruang rapat Komisi 1 DPR. Komisi 1 DPR menggelar raker bersama Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Rapat kerja bersama Komisi 1 DPR ini adalah rapat terakhir yang diikuti Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Prabowo akan dilantik sebagai Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024 mendatang. Agenda rapat pada hari ini yaitu pembicaraan tingkat 1 terhadap 5 RUU di bidang pertahanan. Selain Prabowo, rapat juga dihadiri Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Adga dan Wamenlu. Untuk kepada forum rapat kerja. Tidak mohon maaf apabila dalam pekerjaan saya selama 5 tahun sebagai Menteri Pertahanan ada sesuatu yang mengecewakan saudara-saudara kalian. Tetapi saya ingin saudara-saudara yakin bahwa niat saya semata-mata adalah untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Dengan demikian, saya mohon diri kepada saudara-saudara dan saya diberitahu bahwa ini adalah mungkin rapat terakhir bagi Komisi 1 dengan Kementerian Pertahanan. Dengan demikian, atas nama seluruh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, kami mohon diri, kami mengucapkan selamat penghargaan atas pengabdian Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian. Dan mudah-mudahan kita terus akan bekerja sama untuk bangsa dan negara kita. Supaya kita bisa mengarungi masa-masa yang mungkin sulit.